Pemirsa, pengamat militer Salim Said memenuhi panggilan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta. Usai melakukan pertemuan dengan Presiden, Salim Said menyatakan dirinya memberi masukan kepada Kepala Negara agar prajurit TNI tidak diizinkan menjalani tugas yang berada di luar fungsi dan perannya. Salim meminta reformasi TNI semakin ditegaskan bahwa, maksud kami menegaskan bahwa TNI tidak memainkan fungsi politik dan tidak terlibat dalam kegiatan sipil. Saya mengingatkan Bapak Presiden bahwa reformasi kita ini salah satu hasilnya adalah TNI kita tidak lagi memainkan peranan politik. Dia kembali menjadi profesional. Oleh sebab itu, saya mengharap kepada Bapak Presiden agar mengingatkan aparat Bapak Presiden jangan merayu-rayu tentara untuk mengerjakan pekerjaan sipil. Misalnya, merayu-rayu tentara untuk mengurus, menjaga stasiun, menjaga penjara, menjaga airport. Itu kan sudah ada yang bertugas itu. Kerjakan loh tugas kalian. Harus bisa, jangan mengganggu tentara. Saya juga mengingatkan Bapak Presiden dengan hormat, dengan segala kerendahan hati, agar Bapak Presiden jangan membiasakan menggunakan pakaian militer. Sebab beliau itu sipil. Meskipun beliau sipil, menurut Undang-Undang Dasar, beliau pemegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara. Jadi dengan pakaian sipil pun tentara menghormati beliau. Dan beliau sangat senang dengan saran saya itu. Karena saya mengatakan, janganlah kita yang sudah berhasil reformasi TNI kita, kita kembali lagi ke masa lalu tanpa... Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menyoroti putusan hakim pra-peradilan yang menyatakan penyidik Komisi Pemerintahan Korupsi KPK di luar kepolisian dan jaksa tidak sah. Mahfud menyatakan putusan pra-peradilan itu telah melampaui kewenangan hakim. Oleh karena itu, Mahfud MD mengusulkan kepada Presiden Jokowi, Dodo, untuk melakukan rekonsolidasi hukum acara pidana. Rekonsolidasi diharapkan bisa menata, mengatur kembali aturan mengenai penyidik. Saya usul kepada Presiden agar melakukan rekonsolidasi hukum acara pidana. Untuk ditata kembali, diatur, ditegaskan, menurut undang-undang itu sebenarnya apa yang dikehendaki. Apakah hukum-hukum khusus untuk hukum acara itu tidak boleh atau tidak. Menurut saya tetap harus boleh, karena dimanapun boleh penyidik sipil itu menurut bidangnya masing-masing. Peradilan militer itu penyidiknya bukan jaksa lho, bukan polisi lho. Dan itu berlaku sejak puluhan tahun. Komnas HAM itu bisa menyidik, menyelidik. Dan itu sudah berlaku. Itu lagi jatah batal semua. Nah, oleh sebab itu, saya mengusulkan ada perbedaan memandang hukum, hukum sebagai norma dan hukum sebagai peristiwa. Kalau hukum sebagai norma itu bukan diadili oleh pengadilan negeri, tapi diadili oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, kalau hukum sebagai norma. Tapi kalau hukum sebagai kasus, itu ya pengadilan. Wakil Presiden Yusuf Kala pun akan bicara terkait insiden perkelahian melibatkan anggota TNI. Jika menekankan, perlunya penerapan disiplin bagi anggota TNI. Jika mengingatkan anggota TNI untuk menghabiskan waktu rekreasinya dengan hiburan yang lebih bermanfaat dibandingkan mengunjungi bar. Sejak dulu kan itu pertama disiplin lah. Selalu insidennya terjadi di kafe, berarti kan mudah-mudahan janganlah tentara disiplin lah. Ada waktunya hiburan, hiburan yang kita usah pilih hiburan yang bar-bar gitu kan. Selamat malam pemirsa dan Jen Kopassus telah menyampaikan permohonan maaf atas bentrokan yang melibatkan anggotanya dengan 17 personel TNI Angkatan Udara. Peristiwa itu menyebabkan satu dari empat anggota TNI Angkatan Udara yang terluka tewas. Saat ini proses hukum tetap berjalan. Dan diduga insiden antara dua korps TNI itu terjadi akibat spirit the corpse yang berlebihan. Apa yang salah dengan esprit the corpse yang berlebihan? Lalu seperti apa baiknya pola pengawasan terhadap para tentara sehingga tidak mudah tersulut emosi? Kita akan mendiskusikan hal itu dengan narasumber kita yang sudah hadir saat ini dengan saya adalah koordinator bidang penelitian imparsial. Gufron Mabrur dan juga nanti kita masih menunggu kehadiran FNDMS Simbolon anggota Komisi 1 DPR dan juga Kepala Dinas Penterangan Angkatan Udara Kadis Pen TNI AU yaitu Marsma TNI Dwi Badarmanto. Baik pemirsa sudah bersama saya Gufron Mabruri dari imparsial. Mas Gufron terima kasih bersama kami. Apa yang terjadi dengan tentara kita ini? Yang pasti ini kan bukan peristiwa yang pertama kali terjadi. Artinya kalau kita lihat ke belakang kan sebenarnya banyak peristiwa kekerasan yang melibatkan oknum anggota TNI. Tidak hanya antara TNI dengan anggota TNI tetapi juga dengan Polri bahkan juga yang dilakukan oleh oknum anggota TNI terhadap masyarakat. Saya kira ada banyak faktor yang mempengaruhi yang menyebabkan mengapa kemudian banyak terjadi kasus kekerasan yang melibatkan anggota TNI beberapa tahun belakangan ini. Mulai faktor kesejahteraan, mulai faktor kedisiplinan saya kira, terus kesadaran hukum dan saya kira banyak faktor-faktor yang lain yang berkontribusi terhadap semakin maraknya atau banyaknya kasus-kasus kekerasan yang bentrokan antara sesama anggota aktor. Ini akumulasi menurut Anda atau apa yang salah dengan manajemen dalam lingkungan tentara kita? Yang pasti pertama saya kira, ya saya kira faktor-faktor itu bisa dikaji secara lebih dalam ya, dievaluasi untuk dilakukan perbaikan. Pertama misalnya soal pengawasan terhadap prajurit di bawah yang saya kira ini dalam beberapa kasus memperlihatkan sejumlah persoalan. Misalnya pertanyaan kenapa sih ada anggota TNI masuk ke tempat-tempat hiburan misalnya, ya kan, atau berkeliaran di situ, atau dia masuk ke dalam kemudian. Itu ke tempat hiburan juga ngapain, cari hiburan, atau ngawal, atau jaga, atau apa gitu kan? Ya betul, karena ada faktor problem dalam hal disiplin saya kira di situ yang saya kira menjadi penting untuk dibenahi ke depan. Oke, kita punya catatan, Mas Gufron, terkait dengan bentrokan yang melibatkan anggota TNI. Kita refresh sejenak, kita lihat tayangan grafis berikut ini. Tahun 2014 ini ada beberapa catatan kasus tanggal 20 November, itu ada anggota BRIMOB dan C. Polda Sumut tewas ditikam oleh anggota TNI. Sehari sebelumnya, baku tembak antara personel BRIMOB Polda Kepulauan Riau dengan prajurit dari Batalion Infanteri 134. Kemudian tanggal 21 September, ini ada empat orang prajurit dari Batalion 134, tuah sakti, ditembak oleh anggota BRIMOB dari Polda Kepulauan Riau. Dan di bulan Agustus, ada bentrok anggota BRIMOB Cipanas, Cianjur, dengan prajurit TNI dari Batalion Armat Cianjur. Kita lihat grafik berikutnya, pemirsa, ini data dari IPW atau Indonesian Polish Watch ya. Dari tahun 2011 itu data paling bawah, hingga tahun 2014 data terkini, jumlah bentrok antara TNI dan Polri mengalami kenaikan yang cukup signifikan. 2011 cuma ada satu kasus, dan di 2014 lumayan nih Mas Gufron angkanya 7 kasus. Ini yang muncul ke permukaan ya, artinya kalau boleh nggak kita katakan ini seperti fenomena gunung es, yang tidak terlihat di bawah itu bisa lebih banyak. Ini bagaimana nih? Saya setuju bahwa itu bisa dilihat, dipandang sebagai fenomena gunung es gitu ya. Artinya memang yang muncul ke permukaan, yang terpublikasi, yang tercover media aja gitu kan. Dan media yang kemudian diketahui oleh publik ya seperti itu jumlahnya gitu tuh. Nah, tapi di luar itu saya kira banyak kasus-kasus yang tidak terpublikasi gitu. Bahkan dalam catatan kita ya, misalnya untuk kasus bentrokan antara oknum anggota TNI dengan Polri misalnya sepanjang dari tahun 2001 gitu ya, yang terpublikasi setidaknya ada hampir terjadi sekitar 39 peristiwa. 39 peristiwa? Betul, setidaknya itu yang kita amati dari beberapa publikasi di media. Di luar itu saya kira banyak yang tidak tercover oleh media gitu. Selesai nggak semua kasus-kasus ini? Diselesaikan lewat mekanisme hukum kah atau? Ada yang selesai, artinya pelaku di proses secara hukum. Dan saya kira ada kasus-kasus yang lain yang juga menjadi pertanyaan. Karena publik nggak tahu gimana proses penyelesaiannya. Tidak ada akuntabilitas yang jelas, kemudian juga transparansi juga tidak ada gitu. Sehingga kemudian banyak kasus-kasus yang melibatkan bentrokan antara anggota aktor keamanan, proses penyelesaiannya tidak akuntabel dan tidak transparan gitu. Publik nggak tahu ya kan. Bahkan untuk kasus yang kemudian si pelaku di proses secara hukum pun, kita pertanyakan karena seringkali hukuman yang diberikan kepada si pelaku, karena ini sudah menyakut pidana ya, seringkali tidak maksimal. Hukuman sangat ringan gitu loh dengan... Ringan atau beratnya bagaimana Mas Gufra Anda mengukurnya? Apakah karena dia tentara dia harus lebih berat begitu? Saya kira gini, artinya hukuman itu kan juga harus disesuaikan dengan tingkat kejahatan yang dilakukan oleh si pelaku. Kalau sudah melakukan kekerasan, sudah melakukan pidana, apalagi di situ ada... Hingga kemudian korban meninggal misalnya. Contoh misalnya kasus cebongan dulu ya kan. Kemudian dalam kasus terakhir juga kan ada anggota TNDI AU yang kemudian juga meninggal. Yang saya kira itu melakukan satu tindak pidana, perbuatan pidana yang saya kira harus diproses hukum ya. Nah masalahnya memang di sini. Nah ini kan yang harus, kasus-kasus ini kan juga salah satunya ya. Harus menjadi momentum bagi TNI, kemudian pemerintah dan juga DPR untuk melakukan reformasi sistem peradilan militer. Artinya kalau ini kita sepakati sebagai fenomena gedung es, harus ditemukan akar persoalannya kan. Tidak sekedar menyelesaikan kasus-kasus yang terungkap lewat media seperti sekarang ini. Nah akar dari persoalan bentrokan antara aparat kita ini sebenarnya letaknya di mana? Kalau bicara soal kesejahteraan kan setiap tahun memang pemerintah atau tentara sendiri sudah berusaha melakukan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan. Dari sisi apa yang mereka dapatkan ya kan. Tapi kan bukan cuma soal itu saja. Mungkin ada hal-hal yang lebih psikis, psikologis yang tidak terlihat oleh pandangan mata orang awam seperti kita. Nah kalau bicara, saya setuju bahwa proses penyelesaian kasus ini ya, karena ini bukan sekali dua kali, harus ada proses penyelesaian yang bersifat menyeluruh. Artinya akar persoalannya juga harus diselesaikan. Betul bahwa pelaku harus di proses hukum. Iya kan. Di proses hukum sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Itu dampak akibat. Nah untuk nyangka panjang dan tentunya untuk mencegah kejadian ini tidak terulang lagi, penting untuk menyelesaikan akar persoalan tadi. Saya kira ada banyak faktor. Memang persoalan kesejahteraan itu ya, bukan faktor satu-satunya. Ada faktor soal disiplin, saya kira yang, dan ini juga kaitannya dengan soal pembinaan. Yang saya kira ini penting untuk dilihat lagi oleh otoritas di dalam TNI dan juga otoritas yang lain gitu ya. Kemudian juga soal kontrol terhadap prajurit misalnya. Kemudian hal lain yang juga penting seperti yang juga saya sampaikan adalah bagaimana penting juga untuk mendorong atau untuk mengembangkan sikap di kalangan prajurit TNI kesadaran terhadap hukum lah saya kira. Yang ini juga penting untuk jadi catatan gitu loh. Iya, ini biasanya kalau kita sudah bicara kesatuan, tentara, baik polisi atau petentara, ini esprit de corpsnya ini kan sangat kuat begitu kan. Tapi menerjemahkan semangat dalam corps ini yang mungkin telah berlebihan sehingga ada beberapa kasus terjadi. Saya akan ajak Anda dan pemirsa juga kita melihat grafis berikut ini. Apa yang membuat kecenderungan TNI gampang bentrok? Ini adalah statement dari pengamat militer dari UNPAD yaitu Muradi. Yang pertama diantaranya menyangkut jiwa korsa. Yang kedua yaitu menyangkut taliwang. Ini kan soal aset bisnis gitu kan. Bukan soal ayam taliwang dari Nusa Tenggara Barat ya. Kemudian berkaitan dengan inferioritas atau sikap rendah diri terutama secara ekonomi. Ini kalau dari TNI dan Polri sendiri saja kan mereka dalam tanda petik ya sudah merasa ada perbedaan. Dalam TNI sendiri ya kan, masing-masing matra juga sudah merasa Mas Gufron itu ada perbedaan gitu kan. Seberapa besar atau sebesar kuat sih perbedaan-perbedaan antara matra darat, laut, udara atau antara TNI dan Polri itu bisa menjadi pemicu terjadi bentrokan antara sesama? Saya kira faktornya bukan, kalau menurut saya bukan karena perbedaan misalnya ini matra darat gitu ya, kemudian ini matra udara, kemudian ini matra laut misalnya. Atau misalnya ini TNI kemudian ini polisi gitu. Nah yang perlu ditelusuri saya kira faktor-faktor yang kemudian apa yang tadi misalnya disebutkan misalnya soal ekspresi dari jiwa kursa yang keliru gitu. Yang seharusnya itu dimanifestasikan dalam bentuk misalnya implementasi profesionalisme dari prajurit TNI misalnya dalam bentuk pelaksanaan tugas-tugas yang diemban misalnya. Untuk melindungi dan apa, melindungi masyarakat atau tapi juga ada faktor misalnya salah satunya misalnya ada kaitannya dengan soal kontestasi misalnya. Perebutan ruang-ruang bisnis misalnya di sejumlah daerah. Ini urusan perut ini ya? Betul, urusan perut gitu kan. Kemudian juga ada faktor misalnya soal disiplin. Saya kira memang ada banyak faktor dan ini yang saya kira proses penyelesaiannya harus di apa, juga harus menyeluruh, gak bisa kemudian parsial ya. Soal kesejahteraan misalnya soal ini, apa, kesejahteraan salah satunya misalnya terkait dengan soal perumahan prajurit ya kan. Yang saya kira kita akui bahwa memang terbatas soal barak misalnya sehingga kemudian banyak prajurit yang harus tinggal di luar, kontrak, ngekos dan sebagainya. Bagaimana mereka gak tinggal di luar, yang sudah pensiunannya masih tetap bertahan di rumah itu ya kan. Sebentar yang baru-baru kasih yang gak dapat tempat tinggal. Betul, nah itu menimbulkan kesulitan untuk melakukan pengawasan gitu. Nah sehingga penting untuk memikirkan soal misalnya pengadaan rumah untuk para prajurit sehingga memudahkan untuk melakukan kontrol gitu kan. Memang ada problem soal anggaran, tetapi tetap harus dipikirkan dong oleh DPR dan juga pemerintah. Bagaimanapun memang sipil sama militer itu beda ya, artinya perlakuannya juga tidak boleh sama gitu kan. Ketika mereka keluar dari komunitas militer dan terlalu dalam tanda petik bergumul dan bergaul dengan komunitas sipil, ada nilai-nilai kan yang seharusnya hanya ada di dalam komunitas militer itu saja. Tapi ketika dibawa ke komunitas sipil, ada bentrokan gesekan sedikit, ini kan gampang sekali. Tercederai gitu kan, dalam tanda petik sekali lagi mas Guvern. Apakah semudah itu ketika sikap atau mungkin mentalitas militer, kalau dibawa ke sipil dalam suasana damai seperti sekarang ini, kemudian langsung merasa dicolek sedikit langsung bacok ini? Ya, ya. Ini saya kira berkaitan dengan soal reformasi teknis secara menyeluruh ya, termasuk soal kultur ya. Anda percaya reformasi itu masih berlangsung sekarang ini? Apa? Ya, saya kira ini menjadi agenda yang penting untuk didorong gitu loh. Karena yang kita lihat kan cenderung terjadi stagnasi. Ada banyak aspek yang perlu untuk didorong soal tadi. Mulan lalu saya sempat tanya ke Pak Nima. Kemudian soal kultur kekerasan yang masih melekat misalnya di kalangan anggota aktor keamanan. Itu bisa dilihat dari kasus-kasus kekerasan yang melibatkan mereka misalnya. Saya kira itu PR-PR terkait dengan reformasi TNI yang saya kira menjadi penting untuk didesak. Terus didesak ke depan gitu loh. Oke, baik. Mas Gufer, kita akan lanjutkan di secara berikutnya. Kita break dulu dan pemirsa tetap bersama kami. Kami segera kembali sesaat lagi. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali diskusi kita malam hari ini. Dan saya sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Marsikal Madia Dwi Badarmanto, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara. Pak Dwi, selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak Sedoni. Ya, Pak Dwi, terima kasih sudah bergabung sama kami. Kami masih menunggu keadilan Bapak di studio, Pak Dwi. Oke, oke. Pak Dwi, ini bagaimana perkembangan terakhir? Untuk yang mana? Kasus Solo ya? Ya, betul, Solo. Oke, jadi proses hukum tetap masih berlaku. Berjalan, sedang berjalan. Penyidikan sedang berjalan. Mudah-mudahan tidak memulakan waktu yang lama bisa diselesaikan ini, Pak. Ya, apa ada informasi terbaru terkait dengan keterlibatan anggota dan mungkin masyarakat sipil dalam kasus ini, Pak Dwi? Sementara ini untuk masyarakat sipil tidak ada. Yang jelas oknum lah, itu sudah di oknum. Kemudian pimpinan Danjian Kopasu sendiri sudah mengakui bahwa ada anggotanya yang terlibat. Dan itu sudah tujuh orang dinyatakan sebagai terduga ya, tersangka ya. Ter apa namanya, yang penganiayaan. Artinya, apa yang menjadi pemicu, Pak Dwi? Sehingga ada aktivitas berkumpulnya para prajurit kita di sana, kemudian terjadi mungkin pandang-pandangan, cekcot, dan akhirnya saling baku hantam ini. Apa yang menjadi pemicu menurut analisa Anda? Saya tidak analisa, ini fakta bahwa pemicunya adalah karena senggol-senggolan aja di dalam kafe itu, Mas. Kenapa bisa saling senggol-senggolan ini, Pak Dwi? Apakah mereka sedang menikmati suasana musik atau sedang dalam aktivitas apa? Betul, kata informasi yang saya dapat itu baru ada nyanyi-nyanyi gitu lah. Nah, itu senggol, itu jam 22.00 itu sebenarnya masalah sudah selesai. Oke. Sudah selesai, tidak ada masalah gitu ya. Nah, kejadiannya itu sudah larut malam itu. Jadi, ini orang-orang sudah pada pulang semua, nah 4 orang anggota TNI-AO ini masih ada di situ. Begitu keluar, terjadilah. Nah, ini sangat memprihatinkan sebenarnya, Mas. Iya. Pak Dwi, ini kan biasanya prajurit kita kalau lagi ada kesempatan luang itu sama-sama poco-poco atau melakukan gerakan nari prajurit, itu senggol-senggolan juga nggak apa-apa, Pak. Jangan-jangan ada yang mabuk, Pak, di sana? Atau sedang dalam kondisi terpengaruh narkoba atau alkohol? Oh, nggak, nggak. Itu jauh dari tes. Belum ada indikasi itu. Ada tes nggak, Pak Dwi, ke arah situ? Ya? Ada tes atau diuji laboratorium terkait dengan prajurit kita? Semuanya, Mas. Ini Denpom nanyakan masalahnya permasalahan itu atau karena diditas apanya secara ini untuk menentukan bahwa si tersangka maupun si pelakunya seperti melakukan pelanggaran masalah obat-obatan. Ini baru diperiksa, Mas. Jadi belum bisa dipastikan itu. Oke. Pak Dwi, ini kalau misalnya prajurit kemudian melakukan pelanggaran, langkah pertama yang harus dilakukan oleh prajurit atau mungkin komandannya itu seperti apa, Pak, selama proses upaya penyelidikan masih berlangsung? Ya. Semua dipanggil, dikumpulkan gitu, Mas, ya. Ya. Kebetulan prajurit yang menjadi korban ini adalah prajurit yang diluar dari Solo. Itu ada yang dari Jakarta, ada yang dari Madiun, bahkan ada yang dari Pekanbaru, karena mereka sedang reuni. Ya. Kalau Komandan Satuan sudah ambil aksi, bahkan sebelum terjadi itu pun kan sudah ada larangan sebenarnya bahwa anggota TNI masuk di wilayah seperti itu, Mas. Ya. Tapi kan, Pak, mereka sedang dalam kondisi kangen-kangenan atau reuni, kan? Walaupun mereka sedang reuni, tapi kapasitas mereka sebagai prajurit tidak bisa dilepaskan begitu saja. Apakah ketika mereka dalam berseragam tidak boleh masuk ke tempat hiburan, atau dalam kondisi tidak berseragam pun, selama menjadi prajurit aktif, tetap tidak boleh masuk ke tempat hiburan seperti itu, Pak? Selama itu TNI, memang larangannya tidak boleh, Mas. Selama itu TNI, baik berseragam ataupun tidak, Pak, ya? Ya. Oke. Jadi, apakah bisa dikenakan pelanggaran juga terhadap prajurit kita ini? Ya, pasti akan dikenakan pelanggaran. Makanya ini ada penyidikan. Kalau itu, bila sudah dinyatakan salah, ya akan diberikan sanksi kepada oleh atasannya. Oke. Lalu, terhadap prajurit Kopassus yang berhadapan dengan prajurit TNI Akadar Udara, seperti apa? Kasusnya akan sama juga yang dilakukan dengan teman-teman di Angkatan Udara? Itu kewenangan Denpom itu yang akan menang ini, Mas. Kami ada dari sisi TNI AU saja, tetapi kalau untuk yang Kopassus, itu kan dilitangani oleh Denpom sekarang. Apa ada koordinasi, Pak Dewi, antara TNI Akadar Udara dengan Kopassus terkait upaya penyelesaian masalah ini sehingga tidak memunculkan Cipang Siur atau mungkin ketimpangan antara angkatan? Kalau koordinasi sudah selalu dilakukan oleh, Mas, di tingkat manapun selalu ada, ya. Ini kan terjadi karena oknum saja. Kalau koordinasi TNI AU dengan TNI AD, TNI AD dengan TNI AD, dan yang lain-lain kan berjalan dengan baik. Sebenarnya tidak ada masalah apa-apa, Mas, di level-level itu. Ini hanya oknum, gitu. Lalu, Pak Dewi, bagaimana dengan status prajurit TNI Akadar Udara ini saat ini? Apakah dinonaktifkan atau dalam kondisi status tertentu? Masih dalam penyidikan, Mas. Ini kan masih ada yang dirawat di rumah sakit. Kemudian yang lain juga sudah dipanggil untuk jadikan saksi, kemudian dimintai keterangan oleh POM, begitu, Mas. Ya. Apakah akan ada upaya lanjutan, Pak, dalam koridor atau kurun waktu tertentu, misalnya dalam satu minggu ke depan ada pemeriksaan intensif terhadap prajurit ini? Sebenarnya tidak harus menunggu. Pemeriksaan itu kan setiap saat dilakukan oleh komandan satuan masing-masing, Mas. Setiap hari itu dilaksanakan pemeriksaan. Ya. Pada saat kejadian itu pun, misalnya, ini, sebetulnya di Solo itu kan perjurit yang itu kan masih banyak yang melaksanakan pendidikan di situ. Mungkin jumlahnya ribuan itu di situ. Ya. Pak Dewi, ini ada statement dari Menteri Pertahanan yang menyesalkan terjadinya periswa seperti itu. Jangan sampai terjadi lagi. Masa tentara berbuat tidak baik. Ini sebenarnya sangat normatif, Pak. Anda punya komentar terkait dengan statement Menteri Pertahanan ini? Betul, itu. Saya persetujui sekali. Ya, pasti kami mendukung apa yang dikatakan oleh Bapak Menhan. Tapi bagaimana Anda dan... Para komandannya bisa menjangkau seluruh prajurit, Pak, walaupun dalam kondisi mereka sedang tidak menggunakan seragam. Kan nggak mungkin juga, Pak. Kita awas-awasin setiap hari, kita larang, kamu nggak boleh ke tempat hiburan. Kalau mereka dalam kebetulan tidak sengaja ketemu dengan sesama teman atau reuni seperti yang terjadi di Solo kemarin, Apakah itu masih dalam jangkauan pengawasan atau pembinaan dari kesatuan Anda sendiri, Pak? Seharusnya begini, Mas. Sebagai anggota TNI, kita punya sumpah prajurit, kita punya penawajib abri TNI, Kemudian kita punya Sabta Marga, sehingga dimanapun berada mau pakai uniform, seragam maupun tidak, TNI adalah TNI gitu ya. Jadi kalau dia melakukan pelanggaran, ya sudah pasti ada sanksinya gitu. Artinya Sabta Marga itu harus dalam jiwa prajurit kan, Pak? Bukan soal karena adanya pengawasan, kan? Justru itu harus. Tanpa diawasin pun harus. Menurut Anda, Pak Dwi, prajurit yang terlibat atau oknum prajurit yang terlibat dalam kasus kemarin ini adalah prajurit yang tidak Sabta Margais atau seperti apa? Itu baru di neta penyidikan dulu, Mas. Kalau menurut saya, kalau sudah melanggar, ya bukan prajurit yang Sabta Margais. Sangsi yang paling tinggi apa, Pak Dwi? Nah, itu bergantung dari derajat kesalahannya. Kalau yang paling tinggi, apakah bisa diberhentikan, dicopot dari ketentaraan? Itu bergantung nanti tingkat kesalahannya itu, Mas. Bisa saja sanksi itu diperoleh gitu ya. Iya, baik. Pak Dwi, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Kami masih berharap Bapak bisa bergabung bersama kami. Dan tetap bersama kami, Pak Dwi. Pemirsa, kami segera kembali untuk melanjutkan diskusi kita sesaat lagi. Tetap bersama kami di Prime Time Talk. Kita lanjutkan kembali di diskusi kita malam ini, Pemirsa. Kenapa sampai terjadi bentrok antar tentara kita. Dan masih bersama kita di studio, yaitu Govron Mabruri, Kepala Riset Imparsial dan sudah bergabung juga di studio, anggota Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Effendi M.A. Simpulon. Effendi, terima kasih sudah berjuang dan sampai ke studio. Kita juga masih terhubung dengan Kepala Dinas Penterangan TNI Angkatan Udara, melalui telepon, yaitu Mars Madwi Badarmantol. Bapak-bapak sekalian, sebelum kita lanjutkan diskusi kita, saya mengajak Anda untuk melihat tayangan grafis berikut ini. Ini adalah pernyataan dari Menteri Pertahanan, Riyamizat Riyakudu, yang menyesalkan kenapa bisa terjadi seperti itu, jangan sampai terjadi lagi. Masa tentara berbuat tidak baik. Kemudian masih pernyataan dari Menteri Pertahanan, nanti provos bisa bertugas di dalam dan di tempat-tempat hiburan, melarang anggota TNI masuk. Nah ini juga perlu didiskusikan, ditugaskan atau apa gitu kan. Sementara Menko Polhukam, Tejo Edy, menyatakan, ini juga harusnya ada kontrol dari pimpinan. Ada kontrol dan membina bawahannya agar tidak seperti itu. Inilah pentingnya pembinaan satuan. Ya baik, kita lanjutkan diskusi kita. Bang Effendi, kenapa tentara berantem sama tentara? Kita coba ini ya, memilah dulu ya. Kalau kita artikan tentara berantem dan tentara, kesannya TNI dengan TNI. Ya pertama, kami tentu sangat prihatin ya. Kita semua, kita prihatin di tengah-tengah upaya-upaya baik pimpinan yang di tingkat atas sampai ke tingkat satuan, khususnya di TNI berupaya untuk mengembalikan ya, mengembalikan citra Sabta Margaes yang sejati begitu. Dan kita melihat upaya-upaya itu memang semakin konkret. Ini bagian dari reformasi TNI masih? Iya, iya. Di beberapa tahun terakhir ini, pimpinan-pimpinan baik di Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Mudara, termasuk sampai ke satuan-satuan mereka, ada perbaikan yang sangat mendasar. Jadi masih di jalurnya menurut Anda, Bang? Sangat, sangat. Karena kita mari bukan tidak ingin membuka masalah yang terjadi di suku hargi yang lalu ya, tetapi mari kita juga batasi begitu. Batasi permasalahannya ini adalah antara oklum rajurit yang notabene adalah dari kesatuan Kopassus dan dari kesatuan TNI Akademudara. yang ketika mereka bertemu juga pada posisi yang bukan dalam kaitan mereka ingin berkelahi ya, tapi memang terjadi sanggong seperti itu ya, antara 18 prajurit Kopassus yang kemudian dalam proses selanjutannya ada tersisa 5-7 orang lah, yang diduga ya, bahkan 3 orang yang diduga buat untuk melakukan penganiayaan dan sebagainya. versus dari teman-teman prajurit dari TNI Akademudara yang ketika itu melakukan acara reunian mereka. Ya kan? Nah, oleh karenanya, kalau kita lihat, apakah kemudian ini merepresentasikan kesatuannya? Saya kira jawabannya tidak. Ya, baik kesatuan grupnya, apalagi kesatuan Kopassusnya sendiri. Tapi soal Esprit de Corpse yang berlebihan, bisa tampak nggak pada saat kejadiannya? Ini tidak ada Esprit de Corpse. Ini berbeda, agak berbeda dengan peristiwa cebongan ya. Ya, ya. Ya, itu kan tampak ada upaya untuk... Ya, superioritas ya. Ya, begitu ya. Nah, ini kita lihat, baru saja April yang lalu, peringatan 63 tahun Kopassus. Kita melihat bagaimana danjen Kopassus yang begitu, saya kira begitu rendah hati ya. Ya. Dia melakukan upaya pertemuan rekonsiliasi antar anak-anak bangsa yang dulu berseteru karena perbedaan politik negara. Perbedaan politik negara, kemudian Kopassus berada di depan untuk melakukan bela negara. Kemudian, setelah kemudian negara tidak menyatakan lagi mereka musuh, mereka akhirnya merangkul, merangkul. Dan ini tidak mudah. Tapi Bang Effendi, statement Anda tadi kan bukan mengamini bahwa kalau prajurit atau oknum prajurit yang bergesekan, wajar ada berkelahi seperti itu kan? Nah, oleh kena. Bisa terjadi pada siapa saja, kebetulan memang prajurit gitu. Oleh kena, saya mengingatkan bahwa Kopassus kan ribuan, Pak, prajuritnya. Oleh karenanya, apa yang dilakukan oleh prajurit-prajurit muda yang memang mungkin masih berjiwa darah muda ya. Karena mungkin juga gejolaknya begitu tinggi. Di samping juga, atau ditambah dengan kurang disiplinnya. Mereka kurang kesetiaannya kepada Sabta Marga dan juga loyalitas kepada korpsnya, ini membuat mereka akhirnya bias. Tapi tidak mungkin, tidak bisa juga kita representasikan. Demikian juga Angkatan Udara-nya. Apalagi kita melihat, kalau lihat CCTV-nya kan, tidak ada pukulan balasan. Begitu ya, dari prajurit Angkatan Udara yang notabene memang mereka bukan Pasasnya misalnya, yang memang kualifikasinya setara begitu. Mereka kan umumnya yang dari Denma dan umumnya yang staff ya. Jadi, persetuan fisik ini saya kira harus kita buat satu posisi yang tersendiri ya. Jangan kemudian kita memberincangkan seolah-olah ini persetuan antara Angkatan Udara dengan Angkatan Udara. Jadi, beritanya menjadi seksi memang. Kita yakin bahwa masing-masing pimpinannya, termasuk kepala staffnya juga, akan mengedepankan ini, penegakan hukum ya. Karena, kalau melihat kita hukum pidana tentara sendiri kan sudah mengatur. Ya, jadi kita mendengar dan kita yakin semua pimpinan teras di Kopassus, di Angkatan Udara maupun di Angkatan Udara menyerahkan sepenuhnya kepada jalur hukum militer. Ya, ini harus selesai. Artinya begini, sebelum Bang Efendi nyampe studio, kita juga sempat diskusi. Jadi, Mas Gufron, ini kan seperti fenomena Gunung Es, ini jangan sampai sekedar karena ini tercover oleh media, kemudian jadi seksi begitu, tapi tidak menyentuh ke akar persoalan. Sebenarnya sejatinya, Mas Gufron, apa yang harus dilakukan oleh masing-masing panglima, komandan, sehingga prajurit kan tinggal ngikut begitu kan? Kalau mereka sudah jiwanya Sabta Merga, siap menjalankan perintah, itu kan tinggal komando dari atas ke bawah gitu kan? Ya, untuk menyelesaikan berbagai persoalan ya, terkait dengan kasus-kasus bentrokan yang melibatkan oknum, baik itu oknum TNI dengan oknum TNI, ataupun misalnya oknum TNI dengan aktor keamanan yang lain, saya kira memang ini bukan menjadi tanggung jawab dari TNI semata ya, karena faktornya sendiri misalnya banyak, seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi bukan berarti lepas tanggung jawab kan? Betul, betul. Otoritas di dalam TNI tidak bisa bertanggung jawab, sorry, tidak bisa misalnya lepas tanggung jawab terkait dengan persoalan tersebut. Tetapi, untuk menyelesaikan itu bukan... Tidak bisa sendiri juga. Ada pemerintah misalnya Presiden, kemudian juga Kementerian Pertahanan di situ, dan juga DPR sendiri misalnya Komisi 1 gitu. Tapi saya kira gini, Mas Wilfron, ini kita kan menyeretnya kan persoalan seolah-olah persoalan institusi yang antar institusi ya. Ini oknum. Kita bukan mengeliminir ya, bukan meminimalisir, tetapi faktanya memang terjadi bentrok. Iya. Ada kelompok oknum prajurit yang di hari libur mereka berada di cafe, yang menurut undang-undang kitab, pidananya tentara memang sudah melanggar. Iya, tidak boleh di tempat di rumah. Tidak boleh ada di situ. Mau sampai jenderal tidak boleh di sana. Mau dia lagi area uni atau tidak bertugas. Kemudian kesalahan berikutnya tentu kita melihat juga penganiayaan yang mengakibatkan ya sampai korban meninggal. Bahkan sekarang ada yang krisis, yang kritis di rumah sakit. Nah, mari kita melihat persoalan ini kan kriminal yang dilakukan oleh oknum TNI. Tidak ada sebenarnya persoalan. Penyelesaiannya mudah sebenarnya kan, lewat megalisme hukum kan. Iya, makanya saya lihat, saya salut TNI khususnya Kopassus langsung menyerahkan. Ya, mereka tidak kemudian ya seperti peristiwa yang lalu-lalu kemudian ditutupi gitu ya. Langsung menyerahkan ke... Tapi mungkin Bang Effendi, Mas Gove kita juga harus tahu apa strategi komunikasi yang dilakukan oleh Angkatan Udara. Pak Dwi masih bersama kami lewat telepon. Mungkin Pak Dwi begini, ada pendekatan yang berbeda yang dilakukan. Ketika TNI berhadapan dengan sipil, pola komunikasi, pendekatannya itu berbeda. Kalau sesama prajurit, apa yang bisa dilakukan dengan cara berbeda, Pak Dwi? Begini, Mas. TNI itu kan punya bahasa yang sama sebenarnya gitu ya. Bahasanya TNI mau matra darat, mau matra udara, tetap mempunyai bahasa yang sama gitu. Betul. Ya. Nah, ini kan terjadi karena oknum ya. Kalau saya simak ke pengen yang disampaikan Bang Effendi, Sembolon, itu betul sekali. Itu hanya oknum. Tidak bisa kita generasi. Kalau itu TNI AU dengan TNI AD tidak bisa. Ya. Gitu lah, Mas. Tapi bisa nggak Pak Dwi mencerminkan bahwa ada yang salah dalam pola pembinaan prajurit kita? Itu perlu dikaji juga, Mas. Karena itu kan hanya sebagian kecil. Ya, bagian kecil sekali. Halo? Ya, silakan Pak. Tapi kalau kasus ini kecil bukan berarti tidak dalam tanda petik kalau pinjam isilah Bang Effendi ini seksi dari pembinaan. Tapi kan bisa berdampak snowball efek juga, Pak, kepada prajurit yang lain kalau tidak ditangani dengan baik akan persoalannya. Oke, justru itu. TNI AU sendiri itu menyerahkan kepada hukum. Silakan di anu jalur hukum. Sudah, dengan jalur hukum itu akan menceritakan permasalahan ini. Selanjutnya, atau sebelumnya sudah ada penekanan dari pimpinan. Tadi juga disebutkan oleh siapa yang masih yang dari imparsial. Itu sudah, bahwa itu mau pakaian dinas maupun tidak dinas, hari libur, awal tidak hari libur, memang itu sudah ada larangan bahwa anggota TNI harus tidak boleh mendekati daerah-daerah tersebut. Betul, betul. Oke. Baik, Pak Dwi, apa yang bisa Anda sampaikan kepada pemirsa? Ada target khusus untuk penyesalan kasus ini nggak? Semuanya serahkan kepada hukum. Sekarang sudah ditangani oleh Denpom. Ya. Ada koridor waktu Pak? Semuanya diserahkan oleh Denpom. Ada koridor waktu, kira-kira kapan akan selesai semua? Semuanya punya target secepatnya. Ya. Tapi pas selesai, Pak, tidak hilang atau hangus begitu saja, kan? Tidak, tidak. Nanti bisa dicek ke saya. Ya, Anda bisa jamin, Pak Dwi, ya? Ya, saya jamin. Karena ini proses sudah mulai. Ya, baik. Ya. Baik. Pak Dwi, terima kasih sudah bergabung bersama kami, Pak. Semoga persoalan ini cepat selesai, Pak. Oke, Mas Dwi, terima kasih. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Sudah bersama kita, Kepala Dinas Penterangan. Angkatan Udara, Mas Madwi Badarmanto. Bang Effendi, Mas Gufron, ini harus selesai, ya? Kalau tidak selesai, nanti akan muncul berita-berita seksi yang lain, tapi tidak menyentuh ke akar persoalan, gitu, kan? Bagaimana Anda mensikapi soal ini, Pak Effendi? Jadi, ini, bukan hanya kita, para pimpinan termasuk seluruh prajurit dan keluarganya pun, mereka yang paling berkepentingan. Agar ini bisa dibawa ke pengadilan militer. Tuntas, gitu. Ya, bukan menyelesaikan kemudian seolah-olah stigma zaman dulu, ya? Selesaikan kemudian secara adat, gitu, ya? Di bawah meja, ya? Ini semua political will dari baik palestat. Tapi semangatnya, semangat menyelesaikan persoalan bukan balas dendam, kan? Siapa yang bisa mengawal soalnya? Tidak ada yang balas dendam. Kalau balas dendam, saya kira sekarang sudah tidak ada, ya? Sudah tidak ada tren seperti itu, ya? Ini sekarang artinya setiap prajurit, siapapun dia, oleh karena apapun, ya? Kemudian tersangka oleh sebuah kasus seperti ini, itu mereka akan dihantarkan ke pengadilan. Dan biarlah nanti para hakim militer yang memutuskan, apakah mereka akan nanti dikenalkan, menggunakan sanksi apa, di apa, di pecat, dan sebagainya? Karena tidak ada kewenangan dari komandan atau pimpinan. Kewenangannya itu hampir sama seperti kita sipil. Kewenangan sipil juga sama, kan? Ya, hanya mereka ada kita hukum pidananya sendiri, pidana tentara yang mengatur pasal-pasal mengenai apa... Ini sebenarnya begini, mungkin. Mas Guvern, kalau kita melihat dari perspektif yang berbeda, ini kan ada potensi yang sungguh dasyat luar biasa dari tubuh prajurit kita, gitu kan? Apa kita kena kurang perangannya, kali ya? Kalau perang Amerika itu bikin perang di mana-mana, bukan di negaranya lho, Bang. Ya kan? Jadi tentara itu ada kerjaan, gitu kan? Jaman Paharto ada Abri masuk desa. Nah sekarang mereka bingung mau ngapain. Negara sudah damai, gitu kan, tentram. Akhirnya energi yang oke ini, saya ngol sedikit, wah langsung marah. Ada analisa soal itu nggak? Ya, saya kira ya tugas tentara ya setiap harinya melakukan latihan dan latihan. Betul, mereka memang dibentuk untuk itu, begitu kan? Bukan dalam kondisi damai, begitu kan? Artinya meskipun kemudian hari ini, artinya dalam kondisi damai, kemudian juga tidak ada ancaman militer yang harus ditangani oleh TNI, misalnya, itu kan tidak kemudian menjustifikasi bahwa prajurit TNI, oknum prajurit TNI, kemudian melakukan satu tindakan yang di luar fungsi dan tugasnya ya. Apalagi kemudian itu ujungnya perbuatan pidana, misalnya. Saya kira itu. Jadi kita melihat, ini kan paradigma selama ini terhadap Kopassus itu kan, mereka kan sangar, begitu ya. Dan saya lihat, ketika dipimpin oleh Mayor Jenderal Doni, belum satu tahun, sudah berani secara evolusi. Dari 3M jadi 3S, gitu ya. Ya, dari sapa, senyum, salaman, gitu ya. Dan ini sedang ongoing proses, gitu. Makanya ada kerikil kecil aja, nih? Bukan kerikil sebenarnya. Ini, 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 jujur menurut saya luka ini, ya. Jangan kita anggap kerikil. Kalau kerikil kan seolah-olah itu seleng pandang lah, ada nggak ada masalah. Ini pasti, pasti akan mendalam ini. Karena saya percaya bahwa mereka akan menegakkan. Regulasi yang dibuat sudah cukup belum? Cukup? Bagaimana? Ada setuju nggak soal itu? Kaitannya dengan soal proses penghukuman terhadap prajurit TNI, yang, okno prajurit TNI yang melakukan tindak pidan, saya kira perlu ada pembaruan ya, kaitannya dengan reformasi sistem. Apanya yang diperbarui? Terkait dengan soal apa, perlu ada, misalnya... Ada kasus ini, langsung melakukan perubahan regulasi. Nanti ada kasus kecil saja. Mungkin kita belum, implementasinya belum selalu menurun. Bukan cuman soal itu, ya. Artinya argumen kita mendorong reformasi peradilan militer, dalam artian bahwa, yang, apa, bahwa, anggota, okno anggota TNI yang melakukan tindak pidana, secara ideal kan dia seharusnya kemudian diadili di pengadilan. Umum, bukan kemudian militer, kecuali, misalnya, apa, kaitannya dengan soal disiplin, gitu. Argumennya bukan cuman soal, bahwa ada kasus, ya kan, ada kasus semacam ini, misalnya kemarin bentrokan antara oknum anggota TNI, misalnya KOPASU dan TNI AU, yang kemudian ada korban meninggal, ataupun misalnya bentrokan dengan polri, misalnya, oknum polri. Saya kira bukan cuman soal itu. Ini juga misalnya berkaitan dengan soal, apa, prinsip persaaman di hadapan hukum, misalnya. Kan ada, ada proses apa, ya, yang menempatkan, karena, apa, misalnya TNI yang melakukan, apa, pidana, misalnya, diadili di pengadilan militer, ya kan, sehingga kemudian muncul kesan, bahwa ada privilege, gitu kan, terhadap oknum anggota TNI. Justru memang hanya hukum militer yang bisa menjangkau mereka, orang militer, gitu kan. Jadi harus disesekan dengan cara, menurut aturan militer, begitu kan. Ya, sejauh itu kaitannya dengan soal disiplin, oke. Tapi kalau sudah, Tidak ada sendiri tidak percaya bahwa hukum militer tidak bisa menjangkau, atau mungkin mengangkat karena ada privilege, sehingga melindungi anggotanya sendiri, begitu. Ya, dari fakta-fakta yang kita lihat, ya, kasus-kasus, apa, yang itu melibatkan, apa, melibatkan oknum anggota TNI, tidak selesai, atau menambang, gitu. Banyak hal yang kemudian menjadi pertanyaan, soal transparansi, ini satu hal lain, tapi satu pekerjaan rumah. Tapi kalau sudah di track yang benar, art partinya, pastinya harus ada pengawasan juga, kan. Bang Effendi, Mas Guvern, saya minta Anda memberikan closing statement. Mungkin tidak akan selesai dalam waktu satu hari, kasus ini. Tapi kalau sudah mengarah ke situ, harus ada beberapa upaya perbaikan. Langkah utama apa yang bisa lakukan oleh wakil rakyat kita? Ya, kita melihat bahwa undang-undangnya memang sudah cukup, ya. Undang TNI, undang Petahan Negara, termasuk undang-undang KAHP-nya, tentara sendiri, ya. Termasuk ada peraturan-peraturan kesatuan sendiri, ya. Sudah cukup, lah ya. Dan kita harus melihat bahwa karakteristiknya Kopassus dengan TNI-AU yang kebetulan kemarin itu mereka oknum dengan oknum itu bentrok, ya. Bentrok di urusan pribadi, sebenarnya. Itu kan berbeda. Beda, betul. Ini memang tentara yang... Sama militer aja beda, gitu kan? Beda, ya kan? Militer sipil, gitu ya. Iya, jadi tingkat emosionalnya juga berbeda, ya. Kita bisa lihat, kan tidak ada pukulan balasan dari TNI-AU-nya, ya. Betul, betul. Mereka sepertinya ada superior dengan inferior, gitu ya. Yang terasa ketidakadilan, gitu. Nah, ini bayangkan kalau tadi dikatakan bahwa harus dilihat juga evaluasi pimpinan. Saya kira tidak perlu. Karena kalau pimpinannya sementara ini saat itu yang beri reaksi yang sama, maka bukan tidak mungkin. Itu kan Suko Arjo dengan Solo dengan Jogja kan bergeseran dekat, gitu. Iya, betul. Bisa mudah move-move pasukan itu, ya. Tentara semua lagi di sana, ya. Nah, saya juga mungkin, ini ke depan ya, kalau pemerintah juga memandang perlu, ya, menggeser juga markas komandonya grup 2 itu, tidak lagi berada di tengah kota Solo, misalnya. Dia bisa mungkin di... Agak keluar. Itu kan memang sekarang. Dulu kan memang sebenarnya agak keluar, gitu kan. Tapi karena penduduk makin padat, jadi dia masuk dalam kota, gitu. Oke, singkat aja Mas Suko Arjo, singkat. Kita mau closing, nih. Saya kira gini, karena ini, peristiwa ini bukan sekali dua kali terjadi, ya kan, berarti kan ada persoalan sirus yang perlu diperbaiki, dikoreksi. Solusinya? Iya, nah saya kira untuk menjaga panjang, banyak yang harus dilakukan, tidak hanya oleh TNI, tapi juga pemerintah dan DPR, misalnya peningkatan kesejahteraan, ya kan. Prajurit TNI, kemudian soal kontrol terhadap prajurit, ya kan, soal pembinaan, dan yang paling penting adalah reformasi di sektor pengadilan militer itu. Tapi yang harus reformasi juga bukan cuma militernya, sipilnya juga. Bagaimana reformasi cara pandang sipil keadaan militer, gitu kan, itu penting. Sama-sama reformasi, gitu kan. Saya harus akhiri sampai di sini, mudah-mudahan ini akan selesai, ya. Banyak Fendi, terima kasih. Tugas Anda tambah banyak lagi, mengawasi, biar posisi ini berjalan sesuai dengan kita.